Halo adik-adik, berjumpa kembali di channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu topik di pelajar matematika di kelas 7 untuk Klikulum 2013 mengenai aljabar kali ini kita mau membahas mengenai perkalian hasil kali bentuk aljabar tapi tentu saja kita harus membuat catatan-catatan langsung saja kita buat catatan yang pertama sebenarnya kita perlu tahu dulu penjumlahan aljabar itu penjumlahannya sudah begini misalnya ini A ditambah A itu jawabannya itu 2A jadi yang dijumlahkan itu sebenarnya angkanya koefisiennya jadi ini tuh koefisiennya 1, di koefisiennya 1 dijumlahin jadi 1 sama 1, jadi 2 nah gitu ya hurufnya nggak berubah ya misalnya A tambah 2A itu 3A 1 tambah 2 gitu bagaimana kalau 5A tambah 7A oh itu 12A 5 tambah 7 bagaimana kalau A ditambah 3B oh itu tidak sejenis yang bisa dijumlahkan itu yang sejenis saja jadi ini jawabannya tetap A ditambah 3B nah gitu ya lalu untuk perkalian oh iya ini juga berlaku untuk pengurangan nah hampir lupa ya sama ya kalau A dikurang A bagaimana? 0 gitu ya kalau A dikurang 2A bagaimana? 1 dikurang 2 jadi negatif 1A tapi negatif 1A ditulisnya negatif A saja boleh ini tuh sebenarnya jawabannya 0A cuma 0A itu ditulis 0 saja boleh ya gitu ya misalnya saya balik yang ini ya 7A dikurang 5A itu jawabannya 2A ya oke yang kedua mengenai perkalian nah perkalian itu semua boleh jadi misalnya gini A dikali 3A ini sebenarnya kalau tidak ada angkat itu 1 1 kali 3 3 A kali A A kuadrat nah gitu jadi A kuadrat datang dari mana? ini bila berpangkat ini pakatnya 1 ini pakatnya 1 jadi pakatnya di jumlah jadi pakatnya 1 tambah 1 2 bagaimana kalau gini apakah 3 dikali oh biar seru ya 2 atau 3 dikali 5 apakah 4 angka kali sama angka 10 A nya bagaimana? oh di jumlah pakatnya 3 tambah 4 7 gitu ya kalau hurufnya beda bagaimana? 2A misalnya ya pakat 2 dikali 5 A B pakat 3 angka kali sama angka 10 A kuadrat dikali A ini tuh kalau gak ada tuh apakah 1 jadinya 2 tambah 1 jadinya apakah 3 B nya gimana? gak ada teman oh gak apa-apa B pakat 3 nah hanya penjumlah pengurangan yang harus sejenis kalau perkalian semua ikut gitu ya semua kumpulkan kira-kira gitu oke kita siap ya yang A nah sekarang ini bentuknya sedikit berbeda ini dikali ya ini yang kita kali kalau ini X ya nah ini sebenarnya supaya gak salah kalinya pakai titik aja deh ya nah kalau ini ngajiannya itu distributif ayun-ayun jadi ini kali sini ini kali sini nah kira-kira gitu 10 kali 2 Y itu jumlahnya 20 Y 10 dikali min 10 oh itu jumlahnya min 100 selesai nah jadi semua kebagian nah kira-kira gitu ya oke yang B kita ya yang B itu nah ini kalinya titik aja ya ini salah satu cara ya ini disebutnya perkalian capit kepiting ada yang bilang ayun-ayun ada yang bilang perkalian pelangi boleh ya ini kali sini ini kali sini ini kali sini ini kali sini nah gitu jadi ini ngajiannya gini X dikali 5 X 5 X kuadrat nah jangan lupa ya kayak gini ya hurufnya yang pakatnya nambah X dikali min 1 min X 5 ke 5 X 25 X 5 ke 5 min 1 min 5 5 X kuadrat min X ditambah 25 X 24 X kurang 5 selesai nah ini sejenis jadi min 1 ditambah 25 24 bisa ya oke yang C kita 7 nah ini juga sama ya kita lejainnya perkalian pelangi atau capit kepiting ini kali sini ini kali sini capit katanya ya ini capit atau pelangi ini katanya ya boleh ya bebas 7 kali 2 X oh itu kayak gini semua mau kalau kekalian 7 kali 2 14 X nya tulis aja yang ini kesini 7 kali min 7 min 49 gantian yang ini ketemu ini min kali plus jadi min min 4 X kuadrat min 2 X ketemu min 7 14 X oke dikumpulkan sekarang nah biasanya sih yang senengnya yang ada kuadratnya di depan yang pakatnya lebih tinggi gitu ya enggak juga sebenarnya gak apa kayak gini X kuadrat X lalu angka itu kebiasaan saja supaya enak min 4 X kuadrat itu saja ya di depannya min 4 X kuadrat lalu ini 14 X ketemu 14 X oh itu sejenis boleh dikerjakan 14 tambah 14 28 X jadi kayak yang gini atau yang gini ya ini 49 gak ada temannya dia itu cuma angka saja atau konstanta kalau kita tulis saja min 49 oke selesai kita mudah ya oke semua sampai disini terima kasih udah belajar bersama-sama jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap hari semoga pasti semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.